Ini ada pesawat ya? Wujan. Oh, wujan. Dinner atau ngapain gitu, itu kayak terlalu banyak rumus, aku bingung. Pertanyaannya kita satu, dua, tiga, empat. Kita lanjut. Olahraga apa yang paling kamu sukai? Sepak bola. Aku ada fotonya. Ada ga ya? Ya udah lama ga main aku. Tapi biasanya memang rutin, Kak? Biasanya aku main, itu lebih kayak mini soccer sering ya. Jadi biasanya kayak seminggu sekali. Waktu itu pernah beberapa kali lapangan besar, tapi K.O. Karena aku udah lama ga main. Mana ya? Gila, udah lama ga main. Oh, ini dia. Ini. Aku main sama Kak Ame juga. Unmash Kak Maleng. Kena kita satu label, satu management. Seperti itu. Ting. Ting. Oke. Oke. Sama Kak Ame juga boleh dibuaternya juga, Kak? Mungkin sama teman artis gitu. Bareng sama siapa lagi sih? Oh. Biasa itu sama Kak Ame, terus ada sama Alvin. Itu pemenangnya X Factor tahun ini. Tahun ini apa tahun lalu ya? X Factor tahun ini tahun lalu ya? Aku lupa lagi. X Factor tahun ini tahun lalu ya? Oh tahun lalu. X Factor tahun 2021. Tadi aku gitu. Terus. Biasanya ada yang Bo Vernon, pesulap juga. Jadi kebanyakan talent-talent di management UKA gitu. Pertanyaan kelima. Ini ada pesawat ya? Oh John. Apa comfort food favoritmu yang buruk tapi kamu? Wah. Comfort food buruk? Yang buruk. Ah, oke. I know. Nasi goreng. Itu buruk nggak ya? Itungannya buruk lah ya? Oh, buruk. Tapi itu enak. Iya. Jadi estetika nasi goreng itu adalah semakin masaknya itu pakai arang itu jauh lebih kerasa nikmat gitu. Apalagi kalau Nuka kayaknya agak rasis sih. Jadi nasi goreng yang pucat itu Nuka nggak suka malah. Jadi nggak pakai kecap maksudnya? Tapi itu bukan yang nggak pakai kecap itu malah nanti goreng kampung ya? Enggak. Kalau di Solo yang kampung itu biasanya yang pakai kecap. Yang dari Madura gitu. Yang biasanya nggak pakai kecap itu yang di restoran. Gitu. Jadi kalau Nuka emang suka kecap jadi kayak lebih mantap gitu. Kalau Nuka nasi goreng pinggir jalan tuh malah lebih enak gitu ya? Oh pasti. Dulu bahkan setiap malam pas kecil Nuka beli itu terus. Jadi kan Nuka ada asisten rumah tangga waktu di Solo. Nah itu saking Nuka sering belinya, Nuka nggak minta pun dia udah manggilin. Jadi pas Nuka pulang, aduh. Ini siapa yang pesen? Saya gitu. Oh oke ya udah makasih gitu. Oke ini salah satu dua tiga empat lima. Enam. Terlanjut pertanyaan ke enam ini dia. Ah. Pertanyaan ke enam adalah. Apakah kamu orang yang romantis? Tentu saja tidak. Kenapa enggak kak? Kayaknya enggak sih. Cuman kayaknya enggak deh. Aku terlalu terlalu flat deh. Aku enggak tahu. Oh gini. Salah satu alasan kenapa. Kalau misalkan orang tanya. Kenapa enggak pacaran atau belum pernah pacar kenapa gitu. Karena aku enggak tahu apa yang. Kalau misalkan pun punya aku enggak tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya aku kayak melihat postingan orang-orang yang berhubungan tuh. Kayak misalkan surprise. Valentine lah. Dinner atau ngapain gitu. Itu kayak terlalu banyak rumus. Aku bingung gitu. Jadi kayak. Ada lah. Sendiri aja kita langsung nikah aja. Biar enak halal semuanya gitu. Satu dua tiga empat lima enam. Enam. Oke. Lanjut. Kita pertanyaan ke. Ada enggak di bawah nggak ya? Oh ada. Agak ribet ini ya. Ketujuh. 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 Ketujuh.